Euphoria kurban ini ya pasti sempetin dulu lah untuk periksa cek kolesterol dan lain sebagainya gitu Jangan sampai tiba-tiba mau makan sate ke seribu satu tusuk gitu tiba-tiba cek langsung aaah gitu kan Enggak lucu gitu jadi lebih baik dipantau gula darah kolesterol asam urut Oke selamat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Kalau teman-teman semua nonton video ini atau video lain dari PMI Solo Terus ada iklannya tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli dan juga bahagia Oke nah kali ini karena kita habis melakukan lebaran ya dimana lebaran ini dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia Yakni Idul Adha hari ini saya mendatangkan tukang jagalnya enggak ya enggak kuat Adanya aku yang kesempatan Tukang masaknya enggak Tukang masak iya bisa ya bisa 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 Tidak bisa masak jadi ada Mbak Melisa disini nah gitu dong gitu dong yang seru dong Yang seru tukus diteria berarti Gitu loh Yang ramah gitu loh Oh ramah kurang ramah apa senil terus loh aku loh Oke jadi Mbak Melisa ini adalah salah satu karyawan di PMI Solo yang tugasnya itu mengecek darah kalian Apakah darah kalian itu layak untuk diedarkan Diedarkan kok ya Untuk diberikan kepada pasien atau tidak Apakah darah kalian itu lolos 4 parameter penyakit menular atau tidak Ini orangnya Tepuk tangan doang kok kurang seru loh kayaknya Tepuk tangan Oke Tapi Seth mau mengkesampingkan tentang 4 penyakit menular tadi ya Saya akan membahas dan meluruskan Karena sungama korban itu sepertinya para hewan-hewan berkaki 4 ini Iya Utamanya adalah Kan sapi gak ada yang dua Iya Karing ya Si Kalau di Indonesia kan lebih ke kambing dan sapi ya Kalau untang kan gak ada Kerbau Utama kerbau dong Oh iya kerbau Boleh kerbau Di beberapa daerah seperti itu Untang gak ada disini ya Nah itu tuh sering disalahin kayak Wah penyebab kolesterol Penyebab darah tinggi Ini loh kayak gitu-gitu kan Dia jadi sapinya tuh merasa kayak Eh gitu Terus disembeleh jadi kambing hitam Eh jadi sapi hitam Jadi sapi hitam Kambingnya juga jadi kambing hitam Padahal awalnya dia domba warnanya putih Nah nanti kita akan bahas adakah sangkut pautnya si daging merah ini Dengan kualitas darah yang akan dihasilkan Apakah nanti di alatnya Mbak Mel itu akan seret karena banyak lemak Yang itu ketod di dar ketod Yang ada di darah itu alatnya jadi sendut gitu Wah tidak bisa menyedot gitu Saking terlalu banyak Nah itu atau gimana nanti kita dengarkan ya penjelasannya Tapi first of all aku mau tanya dulu Pasti semua ada yang Mungkin ada yang tahu ada yang gak tahu Mengenal tentang komponen darah Jadi di dalam darah kita sendiri itu Komponennya apa aja Selama ini kita lihat cuma warna merahnya kan Enggak Dalam tubuh kita ini ada merah dan putih Putih banget ya Sampai gak kelihatan nih kayak air putih Apa nih komponen darah? Yang kita tahu di luaran ya Jadi komponen darah itu darah dalam tubuh kita Itu ada beberapa komponennya penyusunnya Jadi yang biasa kita kenal Di luaran itu kan ada plasma Plasma darah Kemudian ada sel darah merah Sel darah putih sama trombosit Trombosit itu atau yang biasanya dikenal sama keping darah Atau bahasa bekennya itu platelet Yang mana tuh Maksudnya Setiap komponen darah itu punya fungsi Atau peranan masing-masing Kayak gitu Oke dan mereka tuh saling bersinergi gitu Makanya tubuh kalian bisa kuat Bisa serang itu karena darah kalian itu bekerja sama dengan baik Yes Intinya gitu ya Iya intinya gitu Terus Mbak Mel kan nih di bagian IMLTD nih IMLTD itu kepanjangannya apa? Infeksi menular lewat transfusi darah Yes Nah Berarti kan Mbak Mel ini yang menguji kualitasnya si darah ya Enggak ya Lebih ke Apakah darah ini terpapar sesuatu atau tidak Nah menurut Mbak Mel sendiri Gimana sih cara mengetahui bahwa Kayaknya darahnya bisa nih Bisa nih bisa dipangai nih gitu Kalau mengacu ke kualitas darah sih Ini ya Kita harus melakukan uji ke uji kualitas Jadi kalau misalnya seperti itu sesuai sama permankas nomor 90 yang pada tahun 2015 Ya berarti darahnya ini harus dipiksa QC nya gitu Kalau buat ngetahuin ya Kalau misalnya si darahnya ini kualitasnya oke apa enggak Kayak gitu Oh berarti itu sudah diatur dalam undang-undang ya Kalau darah yang akan dikeluarkan itu harus dilakukan QC atau quality controlnya Itu bagaimana apakah sekumpulan darah ini layak untuk digunakan oleh pasien atau tidak Dan setiap pemeriksaan QC nya pun setiap komponen yang darah yang tadi tuh yang masing-masing Kayak plasmanya, trombositnya, kemudian atau darah lengkapnya Sel darah merahnya itu diperiksa masing-masing Ada pemeriksaannya masing-masing kayak gitu Oh sendiri-sendiri, berarti satu hole darah itu diperiksa terus yaudah deh kalian bisa enggak apa-apa Ya, satu utuh atau wall blood itu juga diperiksa ada Cuman beberapanya misalnya kayak sel darah merahnya pekatnya aja Kemudian trombositnya, plasmanya itu beda-beda juga pemeriksaannya Gitu, berarti darah yang dikeluarkan untuk pasien itu darah yang benar-benar sudah teruji kualitasnya Tapi kalau kita makan nih ya, ngobrol soal makanan Makanan itu bisa enggak sih berpengaruh ke kualitas darah kita? Kalau punya pengaruh, punya ya Cuman tidak secara signifikan sih ya Tergantung juga Tergantung juga ya Tergantung Dia makan sapi, lo sapi utuh se-ekor gitu ya Terus habis itu Enter dari sapi Tiap hari atau nanti buahnya itu ya namanya berlebihan pasti enggak baik ya Enggak baik, betul Jadi tetap sebenarnya itu ya ada pengaruhnya ya Apalagi mungkin kalau makan-makanan yang kurang buah, kurang sayur atau kurang air itu biasanya ngefek ya Ngefek banget Ngefek ke pemeriksaan awalnya Jadi belum sampai ke Mbak Mel Misalnya Anda sudah tertolak Atau ya, atau beberapa prosedur misalnya kayak trombofaresis Mas itu kan yang diambil terempes ini aja Sebelumnya kan kita harus diambil sampelnya tuh Kalau misalnya sebelumnya kita konsumsi yang lumayan tinggi gitu kan Nanti pengaruh ke kualitas plasmanya biasanya Nanti perwarnanya bisa keruh gitu Oh kalau donon apresis ya Itu jadi prosesnya adalah kita diambil sampelnya dulu Apakah dononnya keruh atau tidak? Karena nanti kalau keruh alatnya Mbak Mel Wah ini kelebon lemak nggak bisa ini gitu Terlalu anu nih Lemak ini terlalu pekat ini Makanannya enak terus nih gitu kan Jadi ketahuan nanti makanan apa yang kita makan tuh bisa ketahuan lewat cek darah itu tadi ya Nah tapi kalau ngobrol soal daging Daging ini kan kita kenal sebagai protein hewani Protein kan ada nabati dan hewani Kalau nabati kan yuk tempe dan tahu dan sebagainya gitu ya Tapi kalau hewani ini khususnya adalah daging Apakah daging ini juga memiliki pengaruh terhadap darah kita? Tetap punya pengaruh ya Kalau misalnya apa yang kita konsumsi Daging yang kita konsumsi itu Kadar lemaknya tinggi Apalagi juga tambah kadar natrimnya tinggi gitu kan Pada dasarnya daging itu sendiri kan udah Di antara protein yang lain lumayan tinggi ya ininya Apa lemaknya gitu Ditambahin dengan kalau misalnya Proses pemasaknya Pemasakannya kayak misalnya tambahan santan Kemudian nanti tambah garumnya tambah banyak itu kan Jadi menambah kandungannya dia tuh Waktu biasanya Misalnya cuma segini ditambahin Dimasaknya ditambah santan Belum lagi garumnya yang melebihin Kadar penggunaan Garumnya kalau butuh banyak pakai air laut ya bunda Jadi dikomnya Ya dikom dulu gitu ya Kair tambah-tambah Dikomnya pakai air laut ya Oke berarti sebenarnya daging sendiri itu dia Lemaknya sudah tinggi Tapi kalau termasuknya ya Termasuknya sudah tinggi ya Mungkin alternatifnya ada diganti apa? Kalau misalnya seperti itu sih Disarankan sama Kayak kita harus menyeimbangkan dengan makan sayuran Kan ya Terus Atau Dikurangin untuk Meminimalisir untuk Digoreng Nah itu kan sudah Sudah dia lemak Terus digoreng Tambah lemak jenuhnya kan ya Terus goreng Gorengnya goreng tepung Waduh Lemak Lemak Berarti kan Tadi harus setara dengan konsumsi Si sayurnya Berarti Tukang jual daging Sate kambing itu Imbang loh Satu piring itu ada Dagingnya Ada kopis Sama tomat Iya Tapi tambahannya Arya Tengklengnya tuh Menggulang guleng Tengkleng Ya Sekali itu gak apa-apa Sekali gak apa-apa Atau sedikit itu gak apa-apa Yang penting Tidak berlebihan Tidak berlebihan Terus tidak setiap hari ya Bener Berarti sebenarnya Yang salah itu bukan dagingnya ya Di sini makanya kita mau meluruskan ya Manusianya Yang salah emang kita ya sendiri Yang jadi penyakit ternyata Udah Daging udah sehat-sehat Tinggal dikukus Atau direbus aja Masih dikasih santan Masih dikasih bumbu kare Tapi PRnya adalah Bagaimana Suka sama daging Sehingga direbus Atau dikukus Kadang kan kita gak kuat baunya ya Karena mungkin Masih ada bau yang Amisnya Atau gimana Kayak gitu Intinya adalah Sebenarnya makan daging itu boleh kan ya Boleh Asal tetap Pada batas amannya Ntar tiba-tiba abis makan daging Oh perasaan baru sesendok Terus jininya langsung kenceng ya Sendoknya mungkin sendok sayur sop ya Jadi Sekali gini Sendok centong Satu sendok nasi ya Centong ya Sama aja dong Gitu kan ya Oke Terus gimana Caranya biar Tetap aman Makan daging Ya itu tadi Berarti Kalau misalnya kita gak pinter-pinter cari Daging yang Rendah lemak Kita kan gak tau ya Namanya Kalau misalnya lagi sekarang kan kurban Mesim kurban pasti kan dapet Ya weh Sak Sak Dikasih Sak Sak dapet ya gitu kan Loh kan gak tau caranya ini Daging yang lemak ya tinggi apa Nggak gitu Anda bisa disukar ya Nggak bisa jauh lantai Yang penting ya berarti Diimbangi sama Kayak tadi Sayur gitu kan Terus Mengurangi Ya makanya jangan berlebihan Gitu lah Pulsinya yang Jangan Banyak dalam waktu yang singkat Terus Karena kemarin dapet daging Oh dapet daging nih Daging kan Kemarin-kemarin lagi mahal tuh Terus Oh daging lagi dapet Daging terus habis itu Masak dagingnya tiap hari Yang nanti monunya sate Nanti habis itu rendang Kare Terus Langsung anjlok itu ya Gak jadi Sadarannya anjlok ya Jadi Selain itu sama Dijaga asupan airnya kali ya Sama olahraga yang teratur Pastinya Puncinya yang sulit adalah Yang terakhir itu Karena emang makanan enak itu Godaannya pasti besar Dia seimbang dengan Konsekuensi yang akan kita dapatkan Gitu lah teman-teman ya Enak tuh jahat berarti ya Emang jahat tuh enak Yang enak-enak tuh pasti jahat Yang jadi jahat tuh enak ya Kayak Ya itu tadi makanan yang ada santannya Kan dia jahat banget loh santan Pecintaan Pecintaan Pecinta Naspat Naspat Iya Kalau makan nasi Naspat itu rencananya Setiap seminggu sekali Tapi Seminggu sekali Tapi kayaknya Leher saya gak kuat ya Lehernya langsung kencang Gitu loh Oke Berarti tips Biar kualitas darahnya itu Tetap bagus Berarti salah satunya menjaga bola makan itu Tadi Konsumsi sayur Daging merah itu justru memang dianjurkan ya Sebenarnya Iya Ya dianjurkan sebenarnya Ya itu asalkan Pinter-pinternya kita lah ya Dari mungkin cara Masaknya Terus Konsumsinya gimana Penyeimbangnya Terus Habis itu Kita harus Ngimbangin dengan olahraga Minum air putih yang banyak Seperti itu Oke Jadi sebenarnya Makan daging Sah-sah aja bunda Pak anda Bunda dan pak anda Itu Tapi Asal tetap pada Batas normalnya Tuh Dan Kalau mau donor Donor biasa Mah gak berpengaruh ya Sebenarnya ya Kalau pengaruh ke Paling jadotnya ke HP Tiba-tiba HPnya Yang awalnya Cuma 10 Ya Sepaling kalau enggak ya Tiba-tiba jadi 13 Ya Kalau enggak ya itu tadi Kalau misalnya beberapa Mau diambilnya Misalnya Termofresis Berarti kita hindarin dululah Jangan Jangan makan yang berlemak Karena emang pernah Pengalaman-pengalaman banget nih Aku tuh mau donor Apresis kan Sudah ditelepon Mengambil sampel Saya makan goreng Dan temen Cuma satu Satu ekor tempe goreng Darah saya ditolak Jadi saya jadi Bayangin gimana Kalau satu Porsi Asi padang Apa enggak Darah saya itu Sudah kayak Kental manis Danu Pada dasarnya Harusnya Plasmanya itu warna kuning Lah ini Jadi kayak KC gitu Jadi kalau teman-teman Mau Apa namanya Enggak percaya Enggak percaya Silahkan bereksperimen Sendiri Atau mungkin teman-teman Bisa Apa ya Rutin melakukan Cek Cek gula darah Kolesterol asam murad Kayak gitu Apalagi ini ya Ini Kalau misalnya Sudah habis Euphoria kurban Ini ya Pasti Sempetin dululah Untuk periksa Cek kolesterol Dan lain sebagainya Bener Jangan sampai Tiba-tiba Mau makan sate Ke seribu satu Tusuk gitu Tiba-tiba Cek Gitu kan Enggak lucu gitu Jadi Lebih baik Dipantau Gula darah Kolesterol asam muradnya Di PMI Solo bisa Nanti press listnya Ada di Instagramnya PMI Surakarta Underscore Gak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak usah Cari perkara ya Melisa Oh kalau enggak Gini Kalau misalnya Pas mau donor Makan Makanan yang Tinggi Antioksiden aja Contoh Contohnya ya Kayak kacang-kacangan Itu kan pasti ya Bagus Terus Kayak bayam Brokoli Atau buah-buahan Misalnya Buah naga Buah mangga Tomat Apukat Gitu banyak Enggak harus daging sih ya Oh Malah Lebih seger ya Menurutku ya Lebih seger bagi yang suka ya Ya sui Daging juga Lebih seger bagi yang suka Tapi emang Bener kok Apa namanya Banyak Alternatif Makanan lain Yang bisa dicoba Untuk menjaga Kesehatan diri Karena kalau tubuh kita sehat Otomatis darah kita juga Bagus Kalau dia sehat bagus Juga gitu Terkasih Kita niatnya Menolong orang Malah orang itu Tiba-tiba Rasanya kok rendang Gimana gitu Gitu kan Jadi gimana gitu kan Terakhir Mbak Mela Ada yang mau disampaikan Apa ya Gak ada Ini sih paling Kalau misalnya Pas lagi musim Kurban Seperti ini Ya tetap Jaga pola hidup Yang sehat Jangan lupa Jangan lupa olahraga Kemudian Istirahatnya cukup Masukkan air putih Sama makan-makanan yang Bergezi Sehat dan bergezi Maksudnya Sama jangan lupa Tetap bahagia Oh ya itu kuncinya sih Kuncinya itu kan Biar badannya itu Kayak Uh Suger terus gitu loh Karena Anda kalau olahraga Sambil nangis Gak lucu Ya gak lucu ya Pak Gak lucu Apalagi tiap minggu pagi Itu Gusti Bre Olahraga dimanahan Oh iya Eh Semangatnya disitu Nah ya makanya Apalagi nanti Kalau pas tuari Tiba-tiba menangis Oh Gusti Bre Gitu kan Dikira Jalinan kasih atau gimana Gitu Gupaya nangis gitu Gusti Bre Gitu Iya kan Gusti Bre Gitu gak jadi nyanyi Wahai cinta Gitu kan Gak usah Gak usah Lanjutin Oke Berarti intinya dari tadi Boleh makan daging merah Asal diperhatikan Pengolahannya Ya Kalau Anda kena kolesterol Atau kena asam murad Itu bukan salah dagingnya Jadi jangan mengkambing hitamkan Dan mengsapi hitamkan Para daging-daging ini ya Dan mengkebuh hitamkan Tapi kadang yang salah itu Kita sendiri Berarti kita yang mencari penyakit Sebenarnya Oke perhatikan lagi pengolahannya Makan bergisi Olahraga Dan tetap bahagia Begitu kata Mbak Melisa Jadi podcast sepanjang 2 hari ini tadi Intinya itu 2 hari ya Oh iya 2 hari Intinya itu tadi Oke Jadi Cukup sekian podcast hari ini Nanti kalau teman-teman Oh iya dong Oh iya Udah 2 hari gak terasa Oh 2 hari gak terasa Tarik nafas dulu ya Saya kayak kebanyakan daging deh Ini Poinnya disitu Oh berarti makanya Ngajak ngobrol itu Iya bener Biar saya tuh Dapet insight Tipsnya tuh gimana Gitu loh Jadi nanti kalau teman-teman Habis makan daging nih Terus Jangan lupa untuk memantau Kesehatan teman-teman Lewat cek laborat itu Bisa gula darah Kolesterol asam Mulat Trigiserida LDL HDL Kayak gitu-gitu Itu perlu dicek ya Apalagi usia menjelang Kepala 3 Udah kepala 3 nih Oh udah kepala 3 Apalagi 3 ke 4 Apalagi 4 ke 5 Sadar diri Sadar diri ya Bener sadari Sadari gitu tadi Oke Jadi terima kasih Mbak Mel Sudah membantu saya Untuk mengedukasi teman-teman Semuanya disini Kita sudah meluruskan Kita membela Para kambing Sapi dan kerbau Pasukan membela Sapi kerbau Berarti ini Bener oke Terima kasih Mbak Mel Sampai jumpa di Jabri PM Sulu selanjutnya Dadah Dadah